Jadi mayat itu dipasang ramu-ramuan, perut bayi itu udah dibelah, dipasang ramu-ramuan, mungkin segala macam syarat-syarat untuk nyantet lah kan. Kemudian mayat itu dilenggang, lenggang itu apa ya bahasa Indonesia, digoyang-goyang di atas api itu. Jadi dipanggang di atas bara api dengan bunyi musik. Kebanyakan tuh kalau orang-orang Sarawak pun bilang, orang-orang mana lah? Kalau udah disantik ini, pasti mati, boleh dikata 99% mati. Matinya tragis ini. Karena mereka kan bayarnya mahal, kalau hitungan rupiah itu pada saat itu mungkin sekitar 1,5 M gitu lah, sampai 2 miliar gitu bayarannya. Abah baca satu amalan, akhirnya Abah kembali lagi ke jasad, Sami Thailand yang keluar. Dan Sami Thailand itu mati terbakar. Praktek ilmu santet Praktek ilmu santet bukan hanya ada di Indonesia saja. Praktek ilmu santet pun masih dilakukan di beberapa negara di Asia. Seperti Thailand yang dikenal dengan praktek dukun Sami. Dan praktek ilmu santet dari India yang terkenal sadis dan kejam. Narasumber kita kali ini akan menunturkan lebih dalam mengenai dunia santet yang ada di Kalimantan. Berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Bagaimana kisahnya? Inilah Bang Henry. Apa kabar Bang Henry? Baik, baik. Oke, terima kasih ya masih mau berkisah di Malaman Cekam. Santet Sami, Thailand. Seperti apa Bang Henry? Memang agak lain santet Thailand ini. Memang dasyat. Sangar. Kalau orang Melayu bilang itu sangar tak ketulungan. Tak ketulungan. Jadi sangar sekali. Jadi bedanya sama santet sini kan kalau Indonesia biasanya menggunakan boneka atau pakai boneka kayu apalah kan. Kalau di sana pakai mayat. Dan Sobat MM kita akan segera mendengarkan kisah dari Bang Henry. Santet Thailand. Silahkan Bang Henry. Pada saat itu sekitar tahun kejadian tahun 96-97. Jadi seperti biasa, saya itu asisten guru saya, Abah itu bagus untuk pengobatan santet. Tapi kali ini, pengobatnya bukan di Indonesia, tapi di Johor Baru. Jadi pada waktu itu, kasusnya makcik itu orang Johor Baru nelfon ke guru saya. Pas saya juga ada di situ, dia bilang, minta bantu sama Abah itu bagus pengobatan. Jadi, saya dengar guru saya pun juga heran kok sampai jauh-jauh cari paranormal sampai ke Indonesia. Jadi makcik itu bilang, Abah, bukan kami yang tak mau obat, dia bilang. Jadi yang ngobat saya ini udah 8 orang. Gitu bahasanya, udah 8 orang. Terus gagal. Gagal. Abah, dia bilang. Kalau cuman gagal, gak masalah Abah. Tapi gagal itu dibuntuti dengan kematian. Ditanya sama guru saya, maksudnya apa, makcik? Jadi gini Abah, setiap orang yang ngobat itu balik mati. Wah, kaget guru. Jadi yang pertama diobat, gagal, keluar dari rumah, mati. Muntah darah, mati. Itu memang eh, ganas itu santetnya. Bukan nama menyeramkan lagi. Kata orang lain itu, santet gila, gak ketulungan itu. Jadi dia ada basi berapa tahun gitu kan, datang lagi pengobat. Coba-coba ngobat, balik, mati. Jadi gak main-main santetnya, bukan kaleng-kaleng. Mati. Kedua kali, obat lagi ketiga kali. Mati lagi. Gak main-main, gak ada kata orang itu sakit. Yang ngobat mati. Yang diobat gak sembuh, yang ngobat malah mati. Muntah darah, keluar darah. Sampai yang ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 sama mati. Coba, emang eh pikir, pernah dengar kasus kayak gini. Itu kan gila, santet. Jadi saya pun dengar pun, langsung down gak. Kita nih orang bodoh yang gak berimu. Ini kok jadi asisten, ini berat nih ngobatnya. Jadi guru saya pun sempat, abah itu bagus sempat diam sejenak kan. Terus, makcik yang ke-8 gimana? Yang ke-8 tidak mati, abah, dia bilang. Itu bahasa logatnya seperti itulah. Kalau yang ke-8 abah tidak mati, orang itu, dia bilang. Cuma, matanya pecah sebelah kanan, buta. Coba. Kira-kira, kalau emang eh jadi paranormalnya berani gak? Ngobat seperti itu. Saya pun gak berani. Kalau cuma ngobat gak sembuh, gak ada efeknya, gak masalah kan. Ini efeknya mati, nyawa taruhannya. Itu sempat guru kaget, udah. Kata guru, kasih saya waktu dulu untuk wiri dulu. Nanti untuk berangkat sana, kita hitung waktunya. Dia bilang, oke, disitu kami diskusi sama abah itu. Jadi abah itu, seperti biasa, kalau untuk kasus yang berat, beliau itu, wiri dulu. Puasa dulu, wiri dulu kan. Seperti itulah. Sekian berapa hari kemudian, abah itu cerita sama saya, Hen. Dia bilang, ternyata ini santet. Bukan kaleng-kaleng, Hen. Dia bilang, wajar kalau mereka mati. Saya orangnya penasaran, orangnya. Saya ini penasaran nih, maksudnya kayak mana, bah? Santetnya, bah. Apakah sama seperti orang? Tidak, lain ini. Di dalam wiri, abah, itu jelas yang nyantetnya orang Sami Thailand, dia bilang. Jadi Sami itu apa, bah? Sami itu dukun Thailand, sebetulnya Sami. Jadi mereka itu, Hen, nyantet dengan mayat. Jadi bukan seperti orang kita nyantet pakai boneka, Bukan, pakai, ya sebetulnya apalah. Kalau mereka pakai mayat, betul-betul mayat. Dan yang ngerjakannya tiga orang, tiga Sami itu. Jadi mayat itu dipasang ramu-ramuan, perut bayi itu dari belah, dipasang ramu-ramuan. Mungkin segala macam syarat-syarat untuk nyantet lah kan. Kemudian mayat itu dilenggang. Lenggang itu apa ya, bahasa Indonesia, digoyang-goyang di atas api itu. Jadi dipanggang, di atas bara api, dengan bunyi musik. Bayangkan, abah baru cerita saya udah gemetar lutut saya dengar. Belum pernah saya ketemu cerita seperti ini, kasus udah bergetar. Itu mang-e saya pun sebenarnya dalam hati nih, mudah-mudahan saya enggak dibawa abah. Karena lain. Nah kemudian, setelah waktunya udah pas sesuai dengan abah tentukan. Karena abah menuntutkan waktu itu, biasa puasa, wirid, dan mendapat petunjuk. Udah, abah telepon ke Johor Baru, bilang, oh makcik, kami udah siap berangkat. Udah, makcik gembira kan. Udah, makcik bilang, besok abah berangkat. Nah, tadi abah bilang, jadi abah berangkat sendiri, tidak dengan saya. Karena saya ditugaskan untuk bantu dari jarak jauh berserta jemaah-jemaah lainnya. Padahal, yang anehnya, yang anehnya nih mang-e. Baru dapat tugas gini, lutut kita tuh udah gemetar. Memang benar kata abah, piling saya tuh memang bukan takaran kita orang biasa. Udah lah, sampelah, akhirnya abah berangkat. Esoknya abah berangkat, sampelah ke Johor Baru. Begitu udah sampai Johor Baru, abah telepon kami kan, kami udah sampai di Johor Baru, mang-e. Jadi abah udah sampai di Johor Baru, kami nunggu di Pontianak ini kan. Lihat kabar, gimana kabar guru. Udah, kemudian, pas hari keberapa kemudian, abah mulai ritual lah di sana. Seperti kebiasaan, abah dalam keadaan puasa, dia ngobat orang. Nah, disitulah mulai terjadi bentrokan. Dan abah telepon, keanehan pada malam keberapa gitu, abah udah telepon. Dia bilang, Hen bilang, baru abah mulai dalam beberapa hari, itu si Sami Dukun Thailand itu udah tahu bahwa kedatangan lawan. Hari ketiga itu udah diserang dah. Jadi mereka bukan nyerang yang sakit lagi. Jadi mereka langsung nyerang ke abah. Jadi abah, ya santai-santai saja, mungkin abah karena ilmunya cukup kan. Tapi abah itu masih penasaran, apa sih efek dari perbuatan si Sami tadi ke makcik ini. Jadi makcik bercerita, makcik itu rupanya udah sakit selama 24 tahun. Jadi makcik itu sebenarnya bukan untuk dibunuh, tapi untuk dibikin hidup segan, mati tak mau. Jadi abah bertanya, apa sebab makcik mereka mensantai karena persaingan bisnis. Jadi makcik ini agensi rokok internasional. Jadi sangat kaya makcik ini. Jadi hampir di era itu mereka agennya, agensinya. Terus dia agensi trepel, seperti bus gitu kan. Jadi kaya. Oh miliarder, kalau untuk ukuran Indonesia itu duitnya udah punya ratusan miliar gitu. Mereka kaya, punya armada ya sampai seratus lebih bisnya. Armadanya, belum akutan truk-truknya kan. Jadi mereka itu merasa bersaing, makanya mereka bayar Sami Thailand. Karena Sami Thailand ini mematikan. Itu bayarnya mahal, itu miliaran bayarnya Sami Thailand itu. Jadi, epek apa makcik? Dia bilang, abah dia bilang. Makcik ini sebenarnya udah mati hitungannya. Udah mayat berjalan. Makcik ini kalau bersin ya, bersin-bersin itu keluar ulat. Ulat-ulat bangkai itu dari hidungnya. Jadi kalau batuk, keluar ulat bangkai. Kalau luka, keluar ulat bangkai. Kalau, maaf, kalau dia buang air besar itu, keluar ulat bangkai. Kalau dia pipis, di air pipisnya itu campur ulat bangkai. Jadi, eh, menakutkan. Sesadis itu santannya. Ke orang Thailand itu. Itulah, itulah. Akhirnya abah. Tapi karena abah niatnya bukan mau adu ilmu, bukan. Abah niatnya mau ngobati makcik ini. Jadi makcik ini, metode pengobatannya udah kelas berat. Jadi dengan metode mandi, mandi, mandi. Pakai potong kambing, mandi, potong kambing, gitu kan. Nah, jadi berjalan. Nah, jadi kami ini bantu wiri di sini. Itu kami pun udah dapat mimpi. Jadi sesuai dengan yang abah bilang, gitu. Baik pandangan, mimpi di alam itu. Memang mereka pakai mayat, gitu. Mayatnya di lenggang, gitu. Di lenggang dengan mantra-mantra. Di atas bara api. Sampai mayat itu tuh bergetar. Mayat itu. Seperti hidup. Mayat itu. Dengan musik. Dung. 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 Jadi kami hanya, pertama kami mimpi itu ya. Begitu bunyi, deng. Itu macam, apa nih. Isi perut sama usut-usutnya bergetar, gitu. Memang itu hanya kita yang di Pontianak. Bagaimana kalau orang yang langsung macam abah sama makcik yang dikerjaan itu. Sakitnya seperti apa. Kami ya terasa tuh. Begitu bunyi, deng. Itu macam lutut kita ini mau lepas. Memang mereka gila di Pontianak itu. Jadi betul-betul. Mereka kan kepercayaan. Jadi betul-betul tidak beragama. Jadi menghalalkan segala cara. Yang penting mereka dapat uang. Nah. Jadi selang abah ngobat dalam perjalanan itu. Trip pertama abah ngobat itu selama satu bulan. Jadi makcik itu udah mulai sembuh. Makcik mulai sembuh. Jadi abah itu izin pulang ke Indonesia lagi. Jadi abah pulang lagi ke Indonesia. Abah cerita langsung. Dengan pengalaman kami. Sinkron ceritanya. Jadi yang kami rasakan dengan abah rasakan itu. Terus tanya, saya tanya. Abah, apakah udah selesai? Belum, Henry. Memang begitu cara pengobatannya bertahap. Satu bulan dulu. Di basis sama guru saya itu. Abah itu sekitar tujuh hari. Tujuh hari siapkan materi lagi. Abah berangkat lagi. Sama pengobatannya satu bulan juga. Jadi tadi abah itu udah. Pengobat itu misalnya dua bulan kan. Kembali lagi ke Indonesia. Tujuh hari berangkat lagi. Sebulan pengobatan kembali lagi. Sampailah puncak terakhir. Itu pas ke enam bulan kemudian. Jadi abah itu udah. Sebenarnya udah gelimpungan juga. Berat badan pun udah turun banyak. Sampai sepuluh kilo lebih. Jadi pas waktunya. Memang pas pengobatannya seperti itu. Memang pakai jangka waktu. Pas ke enam bulan itu abah udah. Ibaratnya mengeluarkan pamungkas. Kami pun disini dikumpulkan di Pontian ini ramai. Untuk membantu dari jarak jauh. Jadi. Sampailah malam terakhirnya itu. Jadi abah itu. Betul-betul dihantam sama santai Thailand. Jadi. Bukan arahnya bukan ke makcik lagi. Jadi abah ini dikroyok tiga sami Thailand. Hitungannya abah ini harus mati. Karena dia udah berhasil bunuh tujuh orang tadi kan. Sama satu. Satu tuh gak mati tapi gagal. Bahkan tujuh mati. Satu. Yang keelapan gak mati. Tapi biji matanya pecah. Bola matanya pecah. Nah yang ke sembilan ini abah. Jadi pada saat itu pas lah puncak abah itu. Pas malam itu abah itu betul-betul mau dimatikan. Jadi abah pada saat itu udah wirid. Jadi abah sendiri mengakui. Abah itu sudah terbang ke langit. Lepas dari raganya. Abah sempat lihat begini. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia ini udah keluar dari jasadnya abah nih. Abah itu udah keluar dari jasadnya emang eh. Abah belum pernah ngobat orang sampai keluar dari jasadnya. Ruhnya. Jadi abah tuh. Mungkin karena abah ini keturunan wali kan. Dia ingat dulu amalan-amalan para wali-wali. Jadi abah ini udah sempat lihat ke bawah. Jadi abah ini udah ruhnya udah naik ke atap. Lepas dari atap rumah. Itu seram. Jadi abah dilihat. Abah lihat wah mati saya ini. Udah lah. Tapi abah punya keyakinan kan. Abah baca satu amalan. Akhirnya abah kembali lagi ke jasad. Sami Thailand yang keluar. Dan Sami Thailand itu mati terbakar. Jadi sami Thailand itu saking getolnya. Saking kencangnya dia ngelemparkan santai tuh. Karena mantul, 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 mantul. Akhirnya kena sendiri. Akhirnya bayi. Mayat bayi itu terbakar. Sami nya pun terbakar. Jadi mati dalam keadaan terbakar semua. Nah udah. Jadi abah selamat. Tapi jangan bilang abah menang tuh lalu sehat. Abah tetap sakit. Jadi abah tuh mengalami sakit tuh dua minggu. Sakit. Jadi sakit. Abah sakit. Udah lah. Akhirnya singkat cerita nih. Akhirnya makcik pun sembuh. Dikontrol abah kan. Abah pulang. Abah pulang lagi ke Indonesia. Jadi totalnya abah tuh. Di Malaysia itu hitungnya sebenarnya enam bulan jadinya. Abah enam bulan. Abah balik ke Indonesia. Menanyakan kondisi kami yang bantu seperti apa. Abah sama abah. Di Pontianak kami kacau abah. Pikiran kami rusak. Karena ini abah. Belum pernah kami bantu. Bukan kita berhadapan langsung. Hanya kontak lewat negara gitu. Ya kita bisa blank otak kita dibikin. Maka saya bilang santet Thailand tuh gila santetnya. Mungkin kalau saya yang hadapi. Mungkin saya pun juga mati. Guru saya pernah bilang itu santet. Tiga tuh pernah guru saya hadapi. Santet Sami Thailand. India sama Pudu. Afrika. Itu. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh. Udah. Kami ngumpul kembali. Ngadikan selamatan. Disitu abah bercerita. Hen bilang. Baru itu abah ngeliat nyata manusia. Kalau bersin keluar ulat bangkai. Apapun yang keluar dari badan itu ulat bangkai. Dia bilang itu. Makcik ini sebenarnya. Udah bangkai yang berjalan. Jadi isinya tuh udah ulat ya sebenarnya. Tapi itulah. Karena memang makcik sendiri pun. Kan ingin sembuhnya tinggi. Kan. Dan. Memang belum waktunya mungkin kan. Akhirnya sampai ketemu abah nih. Saya pun juga bingung. Bagaimana bisa ketemu abah. Bayangkan ya. Pontianak. Sama daerah Malaysia kan jauh. Dari mana dapatnya. Saya pun gak tau itu. Saya pun. Di luar nalar manusia biasa itu. Mang E. Dah. Jadi itulah. Jadi. Abah Yus nih. Guru saya ini. Bercerita langsung. Dengan saya. Dia bilang. Santai Thailand tuh. Memang betul-betul kapir ilmunya. Jadi dia belum pernah di Indonesia tuh. Melihat orang nyantir pakai mayat. Jadi mayat itu diambil. Mayat yang mati dalam perut itu diambil. Dalam wilayah itu jelas. Cara ngambilnya seperti apa. Ritualnya seperti apa. Gunakan mayatnya seperti apa. Makanya kebanyakan tuh. Kalau orang-orang Sarawak pun bilang. Orang-orang mana lah. Kalau udah di santai ini. Pasti mati. Boleh dikata 99 persen mati. Matinya tragis nih. Karena mereka kan bayarnya mahal. Kalau hitungan rupiah tuh pada saat itu. Mungkin sekitar 1 M setengah gitu lah. Sampai 2 miliar gitu. Bayarannya. Mereka kan kepercayaan. Kadang-kadang mereka juga. Gini apa. Kalau ada orang yang mati. Mati yang melahirkan. Apa tuh. Nah itu mayatnya udah diamankan. Udah disimpan. Untuk orderan gitu. Jadi istilah beli mayat orang tuh. Beli mayat udah. Misalnya contoh. Misalnya saya ini mau nyantet ini. Udah. Oke. Berapa keberadaan beli mayat ini. Medianya kan ditawarkan. Medianya banyak. Ini, ini, ini. Kalau ini harganya sekian gitu. Mungkin mayat tuh lebih mahal. Mediatornya. Karena ampuh. Bagi mereka tuh. Mayat itu. Sangat seram lah. Saya. Hanya gak langsung kontak. Udah seperti. Kelimpungan. Kawan-kawan yang lain juga sama. Mimpinya gak pernah bagus. Mimpinya jelek terus. Selama bantu ini. Kadang-kadang. Duduk-duduk tuh. Ada halu gitu. Tiba-tiba. Antunya happy. Antunya seperti api dia. Jenisnya. Kayak api nyambar gitu. Nyambar. Kan kaget kok. Tengah duduk-duduk. Tiba api nyambar gitu. Itu terbawa mimpi. Sampai nyata gitu. Jadi dia bilang. Kawan tuh sampai bilang. Coy. Benar kata kau coy. Belang. Kenapa pula. Aku nih. Macam orang gila. Kenapa pula. Masa aku duduk tiba-tiba. Macam ada api nyambar tuh. Aku bingung. Dari mana api nyambar. Itu padahal. Hanya bantu. Sekitar 5-6 hari tuh. Bantu wirid. Bayangkan jaraknya jauh. Indonesia Thailand. Bisa. Epeknya bisa sangat berbahaya. Epeknya tuh. Kita tuh seperti. Orang yang. Macam orang gak berakal gitu. Kadang-kadang ngomong suka aneh-aneh gitu. Sampai kami pun akhirnya dimandikan. Barulah netral kembali. Jadi juga pernah. Abah tuh setelah ngobat inilah. Abah kan istirahat sakit. Pada waktu Abah sakit ya. Orang udah telepon lagi. Ditelepon tapi bukan di daerah. Malaysia Kuala Lumpur. Tapi di Malaysia sini. Di daerah Bintulu. Itu sama. Pengusaha juga. Pengusaha besar sawit dan minyak. Itu. Itu tebalik juga. Bukan orang Thailand yang nyantet. Tapi orang India. Yang nyantet. Sama ganasnya orang India. Tapi orang India gak menggunakan mayat bayi. Nah itu saya ikut disana. Itu anehnya. Pengusaha ini mau dibunuh juga. Mau dihabiskan usahanya. Karena usaha minyak. Kan disana kan. Di Bintulu kan. Dekat dengan Miri. Jadi orang-orang sana tuh ya bisnisnya minyak. Mereka bisnisnya sama dengan Petronas. Dengan sel kan. Bisnisnya gas. Sama itu. Kalau India ini. Nyantetnya pakai boneka. Cuman anehnya. Kawan yang. Istri yang disantet ini. Itu. Sebenarnya sedang hamil. Tapi gak ketahuan hamilnya. Gini maksudnya. Jadi waktu pengobatan tuh. Itu sekarat. Itu keluar darah terus tuh. Keluar darah. Keluar darah. Istrinya keluar darah. Sakit. Keluar masuk rumah sakit. Mungkin kalau mereka itu orang miskin udah mati. Itu udah miliar-miliaran tuh. Keluar masuk rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit. Sudah. Akhirnya di obat guru juga. Saya bantu kan. Sembuh. Yang anehnya. Ada keanehannya. Padahal yang mau dihantam tuh suaminya. Tapi karena. Santetnya ganas. Istri pun kena epeknya. Nah ini keanehannya gini emang eh. Jadi waktu udah dimandikan. Itu. Dua suami istri tuh dimandikan. Begitu abis dimandikan pagi. Malamnya perutnya besar. Istrinya. Kan aneh. Perutnya ramping. Tiba-tiba malam perutnya besar. Jadi. Kami pun bingung. Ini besar karena santet atau apa. Coba periksa ke dokter. Jadi abah. Menganjurkan juga. Disuruh ke dokter. Kan. Yang perut besar ini. Ternyata hamil tuh 8 bulan. Coba. Bisa sembunyi dia. 8 bulan. Dalam waktu hitungan. Jamnya kan. Abis dimandikan. Tiba-tiba. Ternyata itu ada baiknya 8 bulan. Nah itu. Kalian yang kedua. Semua kamera. Yang namanya rumah orang kaya kan pake kamera mang. Kameranya canggih kan. Pokoknya satu rumah itu kameranya mungkin 60. Rumahnya megah rumah. Kelas rumah puluhan miliar. Dimana-mana kamera. Yang aneh kameranya gak bermusih. Kalau dia dua lagi istri lewat. Gak nampak. Coba. Tapi kalau kami yang lewat. Nampak. Di kamera. Dia bingung. Saya pun bingung. Kalau dia yang lewat. Gak bisa baca kamera. Tapi kalau saya yang lewat. Kebaca sama kamera. Dan tercatat di dalam. Box dia kan. Tapi kenapa dia dua suami istri itu. Tidak bisa kebaca. Nah itu. Akhirnya guru saya jelaskan. Guru saya ketawa ya. Nah itu yang maksudnya. Jadi. Si santir ini. Bikin orang itu. Udah sangsara. Udah itu tidak dikenal orang maksudnya. Bayangannya. Digital net gak bisa jejak rekamnya. Jadi orang itu gak mandang dia lah gitu. Jadi kalau bisnis itu. Misalnya ini ada lima orang. Lima orang. Yang bakal dipilih sebagai rekanan. Jadi orang itu gak mandang dia gitu. Mandang yang lain gak. Itu maksudnya. Paham emang ya. Emang ayah ya paham. Jadi dibikin tuh. Dia ini gak nampak. Jadi gak kepilih kan. Kalau gak nampak. Jadi yang dipilih. Kontraktor lain misalnya. Itu. Tujuannya itu. Selamatnya. Selagi belum diobat. Gak nampak. Gak nampak. Jadi dikiranya rusak kameranya. Gitu. Jadi. Ada sih kadang-kadang nampak. Kadang-kadang gak. Berarti itu termasuk jenis santet apa Bang Henry? Itu. Jenis santet itu menghilangkan ruh. Jadi nutup tabir. Sama itu. Kami ngeobat pun diserang juga. Dihantam juga. Gak main-main itu. Itu jenisnya hantunya itu. Hantu tanah itu. Bentuknya macam tanah. Mau makan. Mau makan kami. Itu jenisnya. Itu. Jenis hantu tanah. Mereka itu sama. Dengan musik. Nyantetnya dengan musik. Kalau Thailand tadi kan. Kalau India lain. Susah saya mau gambarkan. Gimana ya. Pakai suara-suara. Gitu lah. Pakai mantra-mantra dia lah. Nyanyi-nyanyi kuno itu. Seperti itu. India itu. Jadi nyantetnya. Pokoknya kalau udah santet India sama Thailand. jangankan pasien. Yang ngobat harus mati. Jadi karakter santetnya seperti itu. Kalau santetnya orang kita tuh biasanya. Udah nyantet yaudah. Serah lah. Kalau mau sembuh atau enggak itu. Nanti begitu ada yang orang obat sembuh ya syukur-syukur. Tapi kalau orang sana enggak mau. Mereka betul-betul profesional. Mereka nyantet harus berhasil. Kalau gagal dia lihat siapa yang gagal kan. Yang gagal kan itu harus mati. Itu prinsipnya. Jenis santet berbeda dari dua negara Bang Henry ya. Kalau dari Kalimantan sendiri ada berapa jenis santet itu? Termasuk banyak juga. Contoh ya. Kalau di Kalimantan nih yang setahu saya. Yang memang. Kalau nyugi-nyugi bukan. Itu memang orang Kalimantan belajar dari luar. Tapi kalau yang sifatnya main racun. Nah itu santet sini. Ini salah satunya ya. Di luar Jawa kan nyugi. Supaya kaya kan. Biar bisa bayar hutang. Kok disini aneh. Dia ngambil ilmu ini korban. Korban darah anaknya. Kadang-kadang nyawa anaknya yang diambil. Hanya untuk demi apa? Untuk demi punya racun. Jadi racun hidup namanya istilahnya. Kalau istilah orang punya anak bilang itu racun hidup. Emang eh paham racun hidup. Kalau racun fisik kan kita harus ambil materialnya. Maksudnya gelas gitu kan. Itu racun fisik. Tapi kalau mereka namanya racun hidup. Jadi racun hidup itu ada ciri-cirinya. Kukunya ada hitam. Jadi kalau dia ngeracun itu gini. Tangannya. Tuh gitu. Saya contoh kan ya. Misalnya saya mau ngeracun itu orang situ. Udah. Saya baca mantra cukup gini kukunya. Udah dibaca mantra. Dia sentil gini sama dia. Nah gitu. Itu masuk ke gelas gitu tuh. Bukan fisiknya tapi ruhnya. Udah suka-suka mereka yang ngatur. Mau kenanya besok. Atau tiga hari lagi. Atau seminggu lagi. Atau sebulan lagi. Atau tiga bulan lagi. Coba kalau sampai Mang E gitu kan. Masuk ke gelas. Mang E minum. Dia bunuhnya pelan-pelan. Dikenanya nanti tiga bulan. Coba. Tiba-tiba Mang E tiga bulan kemudian keluar darah. Mulai keluar darah. Coba. Kan gak bisa ditebak dari siapa yang kerja kan. Mungkin kalau Mang E berangkat ke daerah sini. Balik muntah darah. Mang E bisa curiga. Ini orang sini nyantai. Nyantikan gitu. Benar gak? Nah tapi karena mereka bisa ngatur waktunya. Bisa kenanya tiga hari. Empat hari. Nah itu salah satu santit ini. Santit racun namanya. Nah kedua. Juga santit air pasang. Itu terkenal disini. Mang E pernah dengar santit air pasang. Jadi kalau orang di santit itu. Nanti perutnya besar. Kalau air pasang besar. Perutnya besar. Kalau air surut. Perutnya sekempes-kempesnya. Bayangkan. Ini kalau kita bayangkan. Kalau Mang E perutnya saya pompo sampai sebesar-besarnya. Coba sakitnya gimana? Kalau perut kita mau kecat sakitnya seperti apa? Habis itu. Nanti pas. Habis itu udah perutnya dibesarkan. Dikecil-kecilnya lagi. Sekecil-kecilnya. Rasa remuk tulang itu. Itu santitnya orang sini. Jadi santit air pasang namanya. Nah juga disini. Santit hantu laut. Jadi dia main hantu laut. Karena disini. Bagian tertentu di era Pontianak ini. Itu ada kampung yang pengamal itu. Jadi mereka tidak bisa mati di air. Ini contoh ya. Ini Mang E saya contohkan. Misalnya. Mang E ini. Tidak suka sama dia. Mang E tangkap. Kasih. Kakinya batu labu. Buang ke laut. Lima tahun kemudian. Tetap hidup di laut dia. Dia tidak bisa mati di laut. Udah perjanjian. Jadi suatu saat. Dia. Dia bisa mati itu. Nanti di darat. Nah tapi. Konsekuensinya kalau dia mati. Jasadnya diambil. Itu. Jenis aman itu. Mereka main hantu laut itu. Itu sama ganasnya. Main ganas. Ada juga Santit namanya. Ampai. Belum pernah dengar kan. Jadi Ampai itu. Saya pun browsing di. Di Youtube. Tidak tahu Ampai itu apa. Jadi Ampai itu. Sejenis. Ini. Jadi Ampai itu sejenis. Seperti rambut warna merah. Tali. Jadi katanya ini. Sebangsa ubur-ubur. Putusan dari ubur-ubur. Ampai itu adanya di air payau. Tidak ada di air tawar. Tidak ada di laut lepas. Jadi dia antara air. Air tawar. Dan air payau. Itu ada namanya Ampai. Mungkin kalau orang Pontianak yang nonton. Paham itu Ampai. Jadi. Sejenis putusan bunuh ubur-ubur. Tapi. Saya pernah nanya orang pelaut. Pernah nengung induknya. Maksudnya tuh. Biangnya induknya gitu. Kalau ubur-ubur kan jelas. Bahwa talinya kan. Ubur-ubur kan ada tali-talinya tuh. Nah itu kan racun. Oh ini. Oh kalau. Kalau tali ini. Induknya ubur-ubur seperti ini. Tapi kalau Ampai. Belum pernah orang lihat induknya seperti apa. Jadi. Kadang-kadang tuh. Ampai itu seperti putusan endomi. Yang udah kembang tuh. Eh pahamnya endomi. Yang udah kembang gitu. Nah seperti itu pendek-pendek dia. Nah itu Ampai. Ampai itu ada dua jenis. Merah dan kuning. Kalau gak salah ya. Itu merah. Ampai itu. Nggak boleh. Tersentuh badan. Nah Ampai itu. Jadi kalau tersentuh sini. Udah. Itu sama dengan. Rasanya disengat. Lebih. Lebih. Lebih sakit dari kena sengat pari. Jadi kalau kena Ampai. Walaupun kena di ujung sini ke. Di ujung sini ke. Atau kena di mana lah. Sakitnya seluruh badan. Pasti tiga hari tuh. Kak. Orang tuh. Bisa muntah lumpur. Seperti orang kesurupan. Nah cuman anehnya. Ampai yang gak makan telapak tangan. Kalau kena jadi telapak tangan. Gak kena. Telapak kaki gak kena. Dia hanya makan kulit ya. Yang ada pori-porinya. Kalau telapak tangan ini. Malah gak kena. Tapi kalau. Mang Ais sampai terpegang sedikit ya. Walaupun hanya nol koma. Tersentuh dikit ya. Itu hancur seluruh badan rasanya. Itu Ampai. Nanti itu tuh. Ampai itu diambil. Entah macam mana. Cara mereka ngambilnya. Entah pakai alat. Diambil. Itu dijemur. Dijemur. Dijadikan tepung. Nanti Ampai ini. Di mantra sama beliau. Sama orang dukun-dukun ini. Di mantra. Dicampur minyak. Entah gimana mereka cara ngerjakannya. Nanti itu dipakai. Untuk apa tau gak? Kira-kira untuk apa? Mang Ais tau. Itu gak bakal ada di tempat lain. Saya yakin. Jadi nanti setelah udah jadi. Minyak itu. Yang dari Ampai itu. Udah jadi minyak oles. Nanti digunakan. Untuk di kaki. Untuk tanding bola. Ada pertandingan bola itu kan. Jadi. Kalau orang. Sampai. Apa? Kena tebak lah. Apa namanya? Bersampuk kaki gitu ya. Kalau main bola kan. Biasanya kita bersampuk gitu kan. Kaki. Nah itu. Kaki lawan itu bisa busuk. Sampai ke tulang. Kebanyakan digunakan untuk main bola. Atau untuk. Berkelahi kan. Misalnya. Dia oleskan disini. Nanti kalau. Kalau dia mukul. Lawan nangkis. Tangan lawan itu bisa busuk. Busuk. Jadi hancur tangannya. Itu salah satunya. Pakai ampai itu. Masih. Masih banyak jenisnya. Ada lagi santet yang. Pakai kapur siri itu. Saya pun gak tau apakah itu jenis. Santet. Atau jenis imu apalah. Tapi. Itu. Manjur. Contoh orang. Curi buah. Curi buah udah terlalu kan. Ada. Mereka pakai kapur siri itu. Di conteng. Di palang gitu. Itu kalau ambil. Mati orangnya. Itu. Seperti itulah. Seperti. Kalau yang main pulung. Pulung itu kan apa ya. Seperti bola api itu. Yang pakai telur itu. Nah itu. Juga banyak disini. Jenis itu. Saya rasa pun di jaun juga ada ya. Pakai telur itu kan. Nah itu. Umum lah itu kan. Ada juga santet. Yang seperti binatang. Saya pernah ketemu orang ketapang dulu. Dia nunjukkan saya. Ada satu. Macam serutan kayu. Serutan kayu. Yang udah di mantra. Campur racun. Jadi. Dia pernah liatkan saya. Hand. Dia bilang. Kalau kau punya musuh. Kau bilang gak sama saya. Kau bilang sama aku. Dia bilang. Ngapain. Aku kasih waktu hidup dia tiga hari. Maksudnya apa bang. Mati dia. Dia bilang. Saya kan. Ya. Karena. Kita nih. Baru kenal kan. Dia udah ngomongi seperti ini. Saya sih hanya. Kata orang Malay itu. Istilah saya bujurkan. Kata-katanya. Apa ya istilah Indonesia ya. Saya. Ikutnya lah. Jadi dia. Sekalian saya mau ngorek. Macam mana cara kerjanya barang ini. Jadi. Ini diambil dari kulit binatang. Dicampur kayu. Entah apa. Dia baca mantra. Nanti ini. Kalau dibakar. Wujudnya binatang buas. Jadi orang itu dibunuh. Itu dimakan. Jantungnya diambil. Jadi kebanyakan munculnya seperti. Serigala. Ini santai. Dia enggak seperti jarum gitu. Enggak terbang. Jadi kalau misalnya. Ini contoh nih. Saya mau bunuh Mang E ini kan. Udah. Malam saya ritual. Itu saya bakar. Ya serutan itu saya bakar. Nanti munculnya itu. Datang ke lemah itu. Seperti serigala. Dia hanya makan jantung. Enggak makan yang lain. Pokoknya isi. Enggak makan daging. Dia makan isi dalam perut. Jadi kebanyakan. Santai ini yang mati itu. Mayatnya dikosong dalamnya. Jantungnya enggak ada. Sisi perutnya dimakan. Nah itu seperti itu. Itu jenis santai daerah sana. Saya sering baca dan dengar tuh. Masalah kemaluan yang hilang. Itu seperti apa itu? Oh iya. Itu sih. Umum lah. Itu udah memang terkenal dari zaman dulu. Sebenernya saya tadi mau cerita itu. Rupanya. Mang E udah baca ya. Itu betul. Udah. Saya udah ketemu orang yang pelakunya. Pernah. Terus pasiennya pun pernah. Itu memang benar. Ini contohnya gini ya. Misalnya Mang E ini. Naksir. Cewek nih. Naksir cewek. Ini belum kawin nih. Baru naksir nih. Akhirnya dia pun mau sama Mang E nih. Tapi. Dia udah jatuh cinta. Eh Mang E malah main-main kan pula. Mang E ini cuma. Main-main kan dia kan. Waduh. Jadi Mang E ini. Misalnya entah. Ini maaf ya. Misalnya Mang E itu dapat niduri dia lah kan. Udah dapat niduri dia. Udah dapat nikmatnya. Mang E ini mau lari dari dia. Dia gak larang. Dibiarkan. Mang E biarkan dia pergi. Tapi nanti lihat. Misalnya Mang E ini habis main disini. Wah pulang kali. Kejauh sana. Nanti. Mang E lihat. Kemaluan Mang E itu gak ada. Nah itu gak ada. Jadi kemaluan itu bisa diambilnya. Jadi yang ada cuman bulu-bulunya ya. Itu bukan cerita bohong. Cerita pakta itu. Itu kebanyakan di daerah ketapang itu. Daerah pendalam-pendalam daya itu. Jadi kemaluan itu tuh. Nanti ada di dalam toples. Dimasuk dalam toples itu. Ini maaf ya. Batang lebih biji itu dalam toples. Kadang ada yang digantung. Digantung di dinding itu. Itu santenya orang sini itu. Nah itu baru itu. Baru. Belum nikah. Macam mana yang udah nikah. Udah banyak ceritanya yang udah nikah tuh. Sampai si. Yang. Apa. Si korbannya pun pernah cerita sama saya. Saya pernah bang nikah sama orang disini bang. Kita gak sebutkan daerahnya. Cuman daerah ketapang. Tapi saya gak sebutkan daerahnya ya. Saya pernah bang nikah. Ini ini. Tiba-tiba. Saya ditelepon. Karena saya nikah ini diam-diam. Nggak apa. Nggak izin orang tuanya. Dia. Asalnya dari Surabaya. Jadi nikah sama orang sini kan. Orang pedalaman. Jadi ibunya tuh. Suruh dia pulang. Karena mau dijodoh kan. Jadi. Dia mau bilang udah nikah pun gak enak. Dan dia pun. Bilang sama istrinya pun. Ya bohong-bohong lah gitu kan. Apa. Akhirnya dia. Ijin lah mau pulang. Padahal dia udah lah. Mau pulang ke Surabaya. Mau nikah lagi sana. Istrinya tahu. Istrinya tahu itu. Dia mau nikah. Mau nikah lagi. Karena. Mereka kan berilmu. Bapaknya dukun-dukun besar kan. Dah. Dia pulang. Sampai sana. Nggak ada kemaluannya. Itu bisa diobati gak Bang Indri? Bisa. Mereka tuh sebenarnya. Hanya nyandra. Istilahnya bahasanya disandra ya. Dah. Kan. Ini cerita fakta. Nanti suatu saat. Mang E ketemu. Nanti orang-orangnya. Saya yakin. Kalau Mang E. Bagi kedalasan nanti ketemu. Pelakunya sama korban. Pas dia ketemu. Karena itu udah sering. Itu dari zaman-zaman saya kecil dulu. Udah sering. Udah sering. Jadi. Yang tadi itu orang Surabaya itu. Waktu pas mau. Di bandara dia mau kencing itu. Nggak ada kemaluannya. Sampai. Dia. Ibunya sendiri menyaksikan. Nggak ada. Udah. Udah lah. Pahamannya. Untung pahamannya dulu pernah tugas di Kalimantan. Ngerti sama santan ini. Udah lah. Udah lah. Pulang lah. Ternyata kau udah nikah. Udah lah. Kami restuilah. Kembalilah dia. Sekali kembali. Istrinya. Nggak marah. Malah diguyo nih. Bahasanya gini. Cepat agak balik pak. Iya. Gitu lah. Cepat agak balik pak. Nggak. Gini-gini. Udah lah. Tahu. Aku tau pula kau gak mau balik. Cepat bilang. Tahu. Kelamin kau di dalam toples. Dia bilang. Di dalam toples itu. Biginya. Ini maaf ya. Bigi sama batangnya di toples. Nah itu jenis santit orang sana itu. Kalau mau pipis gimana? Saya pun gak ngerti tuh gimana. Pokoknya seperti itulah dia ceritanya. Saya pun bingung gitu. Kok bisa gitu gitu pak. Saking sadisnya tuh. Mereka. Nah itu. Itu jenis santit itu. Dulu pernah juga. Kan dulu selain mati suka nembak. Enak-enak aja orang kampung tuh. Pandangan kita itu. Itu batang kayu. Dia bilang itu rusak. Begitu dipotong daging. Saya sinap berani makan. Kan gitu. Kalau sekiranya. Mang El di Jawa pernah gak gitu. Kalau dia udah kepepet lapar. Udah. Cari ranting-ranting batang-batang yang udah jelek-jelek gitu. Dipotong. Disembele. Itu daging jadinya. Daging rusak. Ya seperti itulah. Kira-kira. Ada juga jenis santit gini. Disini kan. Banyak orang berkebun. Gak tau kalau tekniknya orang Jawa berkebun. Sama orang sini berkebun di gini. Disini kalau orang berkebun tuh. Kalau orang kota. Mungkin pakai setruman. Kebunnya di pasar setruman. Tapi kok di kampung gak pakai setruman. Buahnya melimpa ruah. Sempat orang Jawa datang. Ketemu saya. Bang. Disini. Kebunnya melimpa ruah bang. Gak diambilin orang gak? Saya bilang pakai bahasa Melayu. Kalau kau berani ambilnya coba ya. Belang. Emang kenapa bang? Jadi. Khusus untuk jenis santit jaga kebun tuh. Ada istilahnya namanya kibang ayu-ayu. Pernah denger gak? Kibang ayu-ayu. Jadi kibang ayu-ayu tuh. Termasuk. Gak membunuh. Cuman. Jenis segini ya. Saya bingung mau jelasannya. Kibang ayu-ayu tuh. Biasanya seperti botol itu. Botol. Yang dalamnya ada mantra-mantra lah. Digantung di pohon. Nanti kalau orang ngambil buah itu. Ya gak bisa kemana-mana. Hanya putar-putar disitu ya. Selagi yang punya kebun gak tegur. Maksudnya gak menyapa. Sampai mati dia mutar-mutar disitu. Ini contoh nih. Misalnya saya punya kebun di hutan. Saya pasang kibang ayu-ayu. Mang E ngambil buah saya. Udah. Mang E gak bisa pulang. Putar-putar disitu ya. Kalau seandai saya gak muncul lima tahun. Ya lima tahun Mang E disitu. Mutar-mutar. Ada juga yang jenisnya. Pakai kapur siri. Nah itu lebih keras lagi. Kalau kibang ayu-ayu. Gak bunuh sebenarnya. Hanya buat orang jerak. Gak bisa pulang. Tapi kalau yang pakai kapur itu. Biasanya sakit perut mati. Jadi buahnya diconteng. Pakai kapur. Sampai ngambil. Makan. Mati. Nah itu minimal sakit perut. Mati. Mau 10 orang yang makan. 10 orang mati. Itu jenisnya. Jenis santir itu tuh. Sampai saat ini masih berlaku itu? Masih. Kalau di kota ya. Saya kan sering mancing nih. Masuk-masuk. Di dalam berdalaman. Itu yang masih ada tuh. Malah di. Bukan di daerah daya. Kalau yang. Yang pakai conteng kapur itu. Itu biasanya di daerah-daerah. Orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu. Tuh. Yang main kapur conteng itu. Biasanya orang-orang bugis tua-tua tuh. Tapi sekarang sih udah kurang. Gak seperti dulu. Kan orang kan udah. Apa ya udah. Mungkin udah modern lah kan. Kalau sekarang kan orang curi. Bukan untuk jual. Hanya untuk makan. Kalau dulu kan orang curi pakai karung. Pakai karung. Pakai gerobak. Itu bukan curi. Memang untuk jual. Jadi kianat lah. Bahasanya tuh kianat. Ngambilin buah orang. Itu maka dibunuh. Zaman dulu itu. Kalau sekarang mungkin. Mungkin gak gini ya. Kalau orang-orang dulu kan ilmunya masih ada. Mungkin begitu. Keturunan sekarang. Anak-anak mereka udah modern. Udah main HP. Mungkin. Dikasih ilmu itu gak mau. Tapi masih ada ilmu itu. Masih ada. Gak banyak. Sudah gak banyak lagi. Dari sekian banyaknya kisah Bang Henry. Kira-kira pesan untuk orang-orang yang ingin merantau ke Kalimantan. Khususnya Pontianak. Apa Bang? Pesan-pesannya. Saya rasa kalau pesan-pesannya kayaknya sama lah. Dengan kita pergi ke daerah manapun. Kita datang sebagai tamu yang santun kan. Punya budi bahasa yang baik kan. Pertujuan baik. Itulah saya rasa. Cuman gini. Saya sering lihat di Youtube-Youtube kan. Belajar ilmu kebatinan. Belajar ilmu silat kebatinan. Apalah. Baru pandai. Langsung. Saya gak takut santet. Saya gak takut santet. Petetang-petenteng lah ya. Sombong. Sekarang. Saya pengalaman dari guru saya. Guru saya itu. Apa ya. Ilmunya cukup. Beliau cucuk wali. Hampir mati. Yang santet. Gak sombong. Dan juga. Dulu kisah Rasulullah kan pernah disantet. Kena kan. Makanya kita. Tapi saya heran zaman sekarang. Orang. Gak berjaya santet. Petang-petenteng. Saya gak cahaya santet. Saya mau. Coba santet saya kalau bisa. Kalau dapet jangan lah kan. Sedangkan orang alim. Gak bisa kena. Apa kisah orang seperti kita. Orang yang bodoh. Orang yang gak punya ilmu. So-soan. Jadi bagi saya itu. Udah lah. Kalau emang kita gak paham. Tentang dunia santet. Udah lebih baik kita diam. Tuh. Prinsip. Maka saya pun. Kalau ke daerah orang lain. Gak paham. Tentang satu hal. Saya diam. Bukan malah petang-tenteng. Saya gak percaya santet. Udah. Kalau gak percaya. Udah diam-diam. Jadi. Lebih ke inti itu. Budi bahasa lah kan. Kita hormati. Kepudayaannya. Jadi yang namanya kita menghormatikan. Gak mandang suku. Mau di Jawa ke. Bugis ke. Dayak ke. Madura ke. Atau. Mandang agama. Mentang-mentang kita muslim. Dia bukan muslim. Ini. Jangan. Jadi kita seperti pesan orang itu NKRI. Jadi kalau walaupun beda suku. Beda agama. Udah. Kita saling menghormati. Kita punya budi bahasa yang baik kan. Saya rasa itulah. Pesan saya itu. Sobat. Itulah kisah yang sangat luar biasa. Dari Bang Henry. Apa yang kita dapat dari kisah ini. Ternyata santet itu memang luar biasa ya. Apalagi ini santet dari Thailand. Atau disebut Sami Thailand. Mudah-mudahan. Kisah ini memberi banyak pelajaran untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan tingkatkan keimanan kita. Akhir kata Mang Eyi dari Kalimantan Barat. Pontianak. Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.